Kepolisian daerah Jambi menyampaikan duka mendalam atas gugurnya satu orang siswa SPN Polda Jambi atas insiden kecelakaan bus SPN Polda Jambi pada selasa pagi. Pada siang hari ini pula jenazah Deniz Yonas diterbangkan ke Biak Papua, daerah asal siswa tersebut. Kapolda Jambi mewakili jajarannya menyampaikan duka mendalam atas insiden kecelakaan bus SPN Polda Jambi dengan truk pengangkut kayu yang menyebabkan penumpang bus yang merupakan siswa SPN Polda Jambi meninggal dunia. Kapolda Jambi Irjenpol Rahmat Wibowo mengatakan, seharusnya pada selasa 7 Desember hari ini merupakan hari terakhir latihan kerja dan seharusnya pada selasa pagi ini mendapatkan arahan langsung dari Kapolda Jambi. Ia menjelaskan kendaraan yang mengangkut siswa calon bintara itu beriring-iringan menggunakan dua kendaraan truk dan bus. Saat disimpang lampu merah PAL 10, tiba-tiba mobil truk pengangkut kayu menghantam bus SPN yang ditumpangi siswa itu. Padahal satu unit truk SPN sudah membunyikan sirene dan lampu rotator menyala. Kapolda mengatakan, menurut undang-undang, mobil iringan ini tergolong mengangkut pasukan sehingga mendapat prioritas untuk mendahului. Irjenpol Rahmat mengatakan dirinya akan mengantarkan langsung jenazah siswa itu ke daerah asalnya. Saat ini dua orang siswa lainnya tengah menjalani perawatan serius di ruang ICU Rumah Sakit Bayangka Rajabi. Sedangkan sisanya mengalami luka-luka dan masih dalam observasi dokter. Hari ini kita akan berangkatkan kembali ke daerah asal. Kalau diizinkan saya sendiri akan mengantar untuk menyampaikan luka kepada keluarga. Kemudian untuk supir kendaraan terkayu sudah diamankan. Dugaan sementara kendaraan itu terdikat overload dan over dimensi. Berasal dari Sorolangun, supir berangkat sekitar Maghrib sampai di daerah Tembesi pukul 2 pagi. Kemudian tadi pagi sekitar pukul 4 melanjutkan perjalanan lagi menuju daerah Jambi Timur sampai di lokasi terjadi kecelakaan. Tentunya hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk semakin kita bersama-sama mentahati aturan lalu lintas dan kita akan lebih giat lagi untuk menertibkan kendaraan yang overload dan over dimensi. Pada selasa siang sekira pukul 12.30, jenazah Dennis langsung dibawa ke Bandara Sultan Tahad Jambi dari Rumah Sakit Bayangkara, Jambi. Di Basak Jaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!